Yang pebirsa anggota DPRD Kota Jambi fraksi Partai Golkar Kemas Farid Alfareli minggu pagi melakukan reses di perubahan permata Citra 4 Buluran Kenali RT 18 Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, guna mendengarkan secara langsung aspirasi warga sekaligus meninjau kondisi jalan aspal yang sudah dibangun Pemkot Jambi sepanjang 600 meter di lokasi tersebut. Anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli kembali turun ke masyarakat dalam rangka reses masa sidang ketiga anggota DPRD Kota Jambi daerah pemilihan Dapil 3 Telanepura, Danau Teluk, Danau Sipi. Kali ini Kemas Farid Alfareli melakukan reses di perubahan permata Citra 4 Buluran Kenali RT 18 Kecamatan Telanepura, Kota Jambi pada minggu 12 Desember 2021 pagi. Dalam reses ini, Farid juga menyempatkan untuk meninjau langsung kondisi peningkatan jalan yang baru di aspal sepanjang lebih kurang 600 meter. Jalan ini merupakan usulan warga pada anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli yang akhirnya rampung dibangun di APBD tahun 2021 yang telah bersinergi baik dengan pemerintah Kota Jambi. Dirinya berharap kepada seluruh masyarakat yang berada di lingkungan ini untuk menjaga jalan tersebut dengan baik karena jalan ini juga diperoleh dari Anda untuk Anda dari atau pajak yang dibayarkan. Secara langsung mendengarkan aspirasi dari masyarakat walaupun sebenarnya kita sudah merealisasikan usulan daripada masyarakat RT 18 yang konon ceritanya Pak RT ya? Ya. Sudah 10 tahun ini jalannya belum di aspal tapi Alhamdulillah kita bersinergi dengan baik dengan pemerintah Kota Jambi di APBD tahun 2021 ini dapat terlaksana sepanjang 600 meter pengaspal anda jalannya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat yang berada di lingkungan ini untuk menjaga jalan ini dengan baik karena jalan ini juga kita peroleh dari Anda untuk Anda. Dari pajak yang dibayarkan akhirnya pemerintah membangun jalan ini dengan baik. Semoga usulat-usulan ke depan khususnya di Dapil saya itu dapat saya perjuangkan bersama 8 orang yang lain kawan-kawan saya yang ada di Dapil yang sama anggota DPRnya. Kemas Farid Al-Fareli yang juga merupakan anggota Komisi 4 DPR di Kota Jambi mengatakan reses ini dilakukan untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Dirinya juga senantiasa berupaya untuk membangun dan merealisasikan usulan warga soal pembangunan di daerah ini. Rian Chen Chen, JKTV melaporkan